Halo teman-teman kembali lagi di channel saya, Rizal Kuruniawan Tutorial channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial berita datang dari dunia teknologi yaitu datang dari Tempo.co yaitu Infinix baru diduga tiru desain Notting Phone 2 CEO Carpe siapkan pengacara ngajanya yaitu ponsel Notting banyak menjadi pembicaraan belakangan ini bukan karena spek yang gahar, tapi kan desainnya yang unik dikala produsen lain membanggakan berbagai teknik terbaru untuk bagian belakang agar tampak menarik Notting malah membuat desain transparan ditambah lampu LED koninkan ini membuat pihak lain ingin meniru atau setidaknya mengambil inspirasi darinya sejauh ini startup yang berbasis di London itu adalah satu-satunya merilis ponsel dengan desain semacam itu tanda-tanda akan ada pesan atau peniru desain sudah terdeteksi menurut pembocor mukul Sharma, Infinix dikabarkan sedang mengerjakan maupun baru yang bisa dilihat seperti Notting Phone 2 yang baru dirilis ponsel yang mungkin diluncurkan bulan depan itu adalah di seri GT Sharma juga membagikan render dari headset yang didukat dari Infinix tersebut yang menunjukkan tanda yang terlihat mirip dengan glab interface pada ponsel Notting gambar tersebut tidak memperjelas apakah ponsel itu memiliki bagian belakang transparan seperti ponsel Notting 1 dan ponsel Waktu namun pembocor itu mengatakan laporan Infinix ini akan berusaha dalam kategori gaming-oriented dan akan dibanderol dengan energa jauh lebih murah daripada ponsel Notting yang baru saja dirilis jika laporan ini benar tampaknya Infinix bisa mendapat masalah hukum karena meniru Notting Phone 2 car pay, CEO Not Startup, Informasi di London membalas tweet Sharma dan mengatakan dia sedang persiapkan pengacaranya ada kemungkinan pay sedang bercanda karena dia juga menambahkan emotikan tertawa namun dapat dipastikan bahwa Notting yang mematankan antarmuka glab di ponselnya sehingga jika ada perusahaan yang menyalinnya mereka dapat dengan mudah disyarat ke pengadilan spesifikasi Notting Phone 2 Phone 2 mungkin tampak identik dengan Phone 1 pada antarmuka glab menerima pembaruan dari sekarang terdiri dari 11 strip LED tersegmentasi dengan total 33 zona pencahayaan LED ini menarikan kasus penggunaan baru untuk notifikasi seperti counter volume dan indikator pengatur waktu pada layar OLED LTPO 6,7 inch dengan resolusi Full HD Plus dan kecepatan refresh 1-120Hz guntingan lubang punch sekarang dipusatkan dan menampilkan kamera depan 32MP dengan sensor Sony IMX615 dan dukungan untuk perekaman video seri 1080p pada 60fps kamera utama di bagian belakang kini dilengkapi sensor Sony IMX890 atau 50MP dan stabilisasi gambar OIS dan AIS serta mode HDR dan motion capture yang diperbarui gambar ultrapet 50MP menggunakan sensor Samsung GN1 yang sama dengan pendahulunya tetapi juga mendapatkan kemampuan HDR lanjutan ada chipset Snapdragon 8 Plus GN1 dengan RAM bervariasi 8GB dan 12GB sedangkan kapasitas penyimpanan hingga 512GB kapasitas baterai yang ditanamkan 4700mph dengan pengisian kabel ditingkatkan hingga 45W sementara pengisian kabel atau pengisian air kabel tetap pada 15W sistem operasi yang digunakan adalah Notting OS 2.6 berbasis Android 13 Notting OS 2 hadir dalam warna putih dan abu-abu gelap harga mulai dari 599 dolar untuk varian 8GB x 128GB ada varian 12GB x 256GB seharga 699 dolar dan model 12GB x 512GB teratas ditetapkan pada 799 dolar jika dihitung dalam rupiah berkisah 9,3 juta rupiah hingga 12,4 juta rupiah penjualan terbuka dicatulkan pada 17 Juli dari Pudatika melalui Notting.tech yang tetap adalah berita datang dari teknologi dunia teknologi didatang dari berita online datang podotku yaitu Infinix baru didukatiru desain nottingpun 2 atau nottingpun 2 co-carplay siapkan pengacara terima kasih sudah pencet ini jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share dan jangan lupa tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing dalam tarian dan akan selesai terus kembang terima kasih